Intro Sebelum mengabdi kepada Majapahit, semasa mudanya, Gajah Mada dikenal sebagai pemuda yang tangkas dan pintar, serta bercita-cita tinggi. Ketangkasan dan kepintaran Gajah Mada, rupanya telah menarik perhatian seorang patih Majapahit. Ia kemudian diangkat sebagai anak didik, dan dicodohkan dengan putri sang patih. yang bernama Nikusti Ayu Bebe. Gajah Mada lalu memasuki dunia keperacuritan Majapahit. Ia terpilih sebagai panglima pasukan khusus pengawal raja, pasukan Bayangkara. Sebagai panglima, Gajah Mada berkali-kali berhasil melumpuhkan upaya untuk mendusta kekuasaan prapujaya negara. Atas jasanya, Gajah Mada pada tahun 1319 kemudian diangkat sebagai patih di Kahuripang. Beberapa tahun setelah sukses menjabat patih di Kahuripang, Gajah Mada lalu diangkat sebagai patih di Kediri. Prestasi Gajah Mada sebagai patih di Kediri ternyata sangat membanggakan dan namanya semakin mahsyur di masyarakat. Pada tahun 1329, patih Majapahit Aryo Tadah bermaksud mengundurkan diri dari jabatan dan menunjuk Gajah Mada sebagai penggantinya. Saat itu, Gajah Mada merasa belum siap dan tidak langsung menerima jabatan prestis tersebut. Tetapi, atas dusakan Ratu Majapahit, Gajah Mada menerima jabatan itu dan kemudian dikelari Mahapati Amangkubumi. Semasa pemerintahan Raja Hayamwuruk, Gajah Mada berhasil mengembangkan kekuasaannya sampai ke wilayah timur. Tapi, prestasi emas Gajah Mada sempat ternodai oleh perang bupat yang melibatkan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran. Kisahnya, Hayamwuruk bermaksud menjadikan Putri Raja Pajajaran Diah Pitaloka sebagai permaisuri dan Gajah Mada serta pasukannya dikirim untuk melamar. Ketika rombongan Gajah Mada sampai di daerah bupat, mereka dicegah pasukan Pajajaran. Gajah Mada mengira pasukan Pajajaran merupakan pasukan penyambut, tetapi ternyata bukan. Secara tiba-tiba, pimpinan pasukan Pajajaran mengajukan syarat agar Hayamwuruk sendirilah yang datang menjemput calon permaisuri. Bagi Gajah Mada, jika Hayamwuruk sendiri yang datang melamar, itu sama saja berarti Majapahit secara politik telah ditaklukan oleh Pajajaran. Gajah Mada berusaha keras mengadakan negosiasi agar Pajajaran menerima dirinya. Tetapi Patih Anepaken sebagai pemimpin pasukan Pajajaran tetap bersikeras dan perang pun pecah. Raja Pajajaran dan putrinya akhirnya tewas dalam perang habis-habisan itu. Sedangkan Hayamwuruk yang kemudian tahu kejadian yang sebenarnya menjadi sangat kecewa. Gajah Mada sendiri kemudian mengundurkan diri dari kekuasaan sebagai patih dan dunia politik Majapahit. Dia lalu memilih meninggalkan ke dunia wia dan berlaku tabah di hutang. Tahun 1364, Gajah Mada meninggal dan seiring kepergiannya, secara perlahan kejayaan Majapahit pun mudah.